Bab 1156 mengejutkan semua orang. Itu benar, itu tidak mungkin, aku pasti terlalu memikirkannya. Jika dia yang memicu jarum abadi era kuno, lalu kenapa dia tidak mengakuinya? Mengapa dia tidak mengekspos aku saat itu? Mungkinkah dia tidak tahu tentang ketenaran dan manfaat yang akan diperoleh seseorang dari memicu jarum abadi era kuno? Tanpa menyebutkan menyembunyikannya, baginya dengan rela membiarkan orang lain mengambil kredit untuk semua pekerjaannya, manfaat macam apa yang mungkin dia dapat? Kecuali jika dia bodoh, dia pasti akan langsung mengakuinya. Secara keseluruhan, semua orang merasa bahwa aku adalah orang yang memicu jarum abadi era kuno. Akulah pahlawan di mata mereka. Chu Feng ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan aku. Saat kerumunan menyuarakan penghinaan mereka untuk Chu Feng, Yuan Qing sekali lagi mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan percaya dirinya sebagai jenius luar biasa yang tidak ada yang bisa dibandingkan. Dengan demikian, tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng beralih ke salah satu penghinaan sekali lagi. Dengan dingin, katanya, Ah, kolam abadi zaman kuno yang kamu katakan? Tentu saja aku ingat itu. Dipukuli oleh aku dan kemudian mengencingi celananya karena ketakutan, melarikan diri dalam ketakutan, tersesat dan hampir sekarat di kolam, sampah dari hutan Cianwood Selatan. Bukankah itu kamu? Chu Feng? Chu Feng? Jadi namanya Chu Feng? Jadi dia sebenarnya murid dari hutan Cianwood Selatan? Tidak heran dia bodoh ini. Hahaha, benar saja, hutan Cianwood Selatan adalah tempat yang berspesialisasi dalam membina sampah. Hahaha, ketika mereka mengetahui identitas Chu Feng, tawa kerumunan menjadi lebih keras dan lebih dipenuhi dengan ejekan. Mereka benar-benar menikmati sukacita saat mereka tertawa. Ada dua alasan mengapa mereka bertindak sedemikian rupa. Pertama, mereka benar-benar memandang rendah para murid hutan Cianwood Selatan. Kedua, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan bantuan dari Yuan Qing. Setelah semua, mereka percaya Yuan Qing menjadi jenius, dan eksistensi yang bahkan mungkin menjadi pemimpin masa depan gunung Cianwood. Karena kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Yuan Qing disajikan di hadapan mereka. Mereka secara alami akan mengambil kesempatan ini dan melakukan yang terbaik untuk meninggalkan kesan yang menguntungkan bagi Yuan Qing. Meskipun tindakan mereka mungkin tidak membawa apa-apa sama sekali, mereka masih sangat bersedia melakukan hal seperti itu. Terutama setelah mereka tahu bahwa target ejekan mereka adalah seorang murid dari hutan Cianwood Selatan, mereka merasa bahwa itu bahkan lebih alami bagi mereka untuk melakukan ini. Sebenarnya, cemohan mereka terhadap Chu Feng benar-benar berhasil mendapatkan kesan yang baik dari Yuan Qing. Namun, mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka tidak hanya memperoleh kesan baik dari Yuan Qing, mereka juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang paling penting, mereka juga mendorong Yuan Qing menuju lubang api yang tak terhindarkan. Oh, hah, Chu Feng tampaknya sudah mengantisipasi reaksi dan sikap seperti itu dari Yuan Qing. Dengan demikian, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia mencidir di dalam hatinya. Siapa yang berani, untuk tertawa lagi, aku akan merobek mulutnya. Namun, pada saat ini, Bai Ruo Chen tidak dapat melanjutkan menonton ini. Tidak hanya dia berteriak keras ke arah kerumunan, dia bahkan memancarkan kekuatannya yang menekan. Kekuatan opresifnya sangat dahsyat, itu berubah menjadi badai yang terlihat. Saat angin topan berputar di sekelilingnya, mereka yang di bawah tingkat Raja Beladiri semuanya jatuh ke tanah. Adapun orang-orang di tingkat Raja Beladiri, mereka dipaksa mundur beberapa langkah. Bahkan ekspresi Yuan Qing dan dua peringkat lima Martial Kings di sampingnya mengambil perubahan besar. Meskipun Bai Ruo Chen hanya memiliki budidaya Raja Martial Peringkat Tiga, kekuatannya yang sebenarnya adalah sesuatu yang hanya bisa menandingi peringkat enam Martial Kings. Terus terang, bahkan dua anggota divisi penyelidik surga di samping Yuan Qing tidak akan cocok untuk Bai Ruo Chen. Gadis itu sebenarnya sekuat ini. Surga, dia terlalu kuat. Kenapa aku belum pernah mendengar namanya yang terkenal sebelumnya? Tampaknya karakter tingkat iblis lain telah muncul. Bai Ruo Chen yang menindas mungkin tidak hanya mengintimidasi seluruh kerumunan dan menyebabkan mereka semua tertawa. Dia bahkan membuat orang-orang dari jauh untuk memperhatikan bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Dengan demikian, semakin banyak orang mulai mengarahkan pandangan mereka ke lokasi ini. Saudari Junior Ruo Chen, aku tidak pernah berharap bahwa kamu tidak hanya cantik, kamu juga sekuat ini. Aku harus mengatakan, aku masih meremehkan kamu. Aku dengan tulus berharap kamu akan rela meninggalkan divisi Asura ini. Divisi Asura ini bisa dikatakan tidak memiliki masa depan sama sekali. Bergabunglah dengan divisi penyelidikan surga kami, ini tempatmu, kata Yuan Qing kepada Bai Ruo Chen. Betul. Saudari Junior Ruo Chen, selama kamu bersedia bergabung dengan divisi penyelidikan surga kami, aku percaya bahwa apapun permintaan yang kamu buat, kepala kedua pasti akan menyetujuinya. Kedua anggota divisi penyelidik surga juga mulai mendesak Bai Ruo Chen. Awalnya, mereka hanya datang untuk mengundang Bai Ruo Chen karena Yuan Qing. Namun, setelah mereka melihat kekuatan Bai Ruo Chen, mereka benar-benar ingin menjadikannya sebagai anggota divisi penyelidikan surga mereka. Tidak tertarik, namun, undangan tulus ketiga pria itu dengan tegas ditolak oleh Bai Ruo Chen. Selanjutnya, ketika dia berbicara, dia menoleh ke belakang dan dengan dingin berteriak, minggir. Jangan menghalangi aku dalam menyampaikan misi aku. Ketika mereka melihat Bai Ruo Chen yang cantik namun sedingin es, kerumunan tidak berani memprovokasi dia. Segera, mereka menyebar ke samping. Akhirnya, Bai Ruo Chen dan Chu Feng bisa memasuki aula istana misi kelas serigala. Saudari junior Ruo Chen, kamu tidak mungkin menyelesaikan misi tingkat serigala, kan? Tepat setelah keduanya masuk ke aula istana misi kelas serigala, Yuan Qing sekali lagi mengejar mereka di dalam. Ada yang salah? Tanya Bai Ruo Chen. Heh, tentu saja tidak ada yang salah. Saudari junior Ruo Chen bebas melakukan misi apapun yang dia inginkan. Hanya, saudara junior Ruo Chen, meskipun misi kelas serigala sederhana. Poin pencapaian yang mereka berikan benar-benar terlalu sedikit. Aku harap kamu akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan divisi penyelidikan surga kami karena tidak hanya kami mampu membantu. Kamu mewujudkan kemampuan bawaan kamu. Saudara-saudara senior juga akan dapat memberi kamu bantuan dalam jumlah besar. Misalnya, hari ini, dengan bantuan dari dua saudara senior, aku menyelesaikan misi tingkat harimau dan memperoleh 100 poin prestasi. Meskipun aku dapat dengan mudah menyelesaikan misi tingkat harimau dengan kultivasi aku sendiri, aku harus mengakui. Dengan bantuan dari dua saudara senior, misi tingkat harimau itu terlalu mudah. Selain itu, beberapa hari dari sekarang, saudara-saudara senior dari divisi penyelidikan surga berencana untuk membawa aku bersama untuk menyelesaikan misi kelas singa. Selain itu, untuk mendorong aku, mereka berencana untuk memberikan semua poin pencapaian dari penyelesaian misi kepada aku. Dibandingkan dengan itu, titik pencapaian tunggal dari penyelesaian misi tingkat serigala kamu terlalu berharga. Aku khawatir kamu harus menyelesaikan 100 misi semacam itu untuk dibandingkan dengan satu penyelesaian misi tingkat harimau dari aku. Adapun ini, ini adalah perbedaan antara bergabung dengan divisi penyelidikan surga dan bergabung dengan divisi asura. Saudari junior Ruochen, demi prospek masa depan kamu sendiri, kamu harus mempertimbangkan kembali dengan cermat. Yuan Qing mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi puas. Saat dia mengatakannya, dia bahkan mengeluarkan plat identitasnya. Ketika dia menanamkan auranya ke plat identitas, plat identitas polos itu mulai memancarkan cahaya, yang membentuk angka 100. Ini adalah penggunaan sebenarnya dari plat identitas murid Gunung Chianwut. Mereka tidak hanya mengidentifikasi murid menjadi murid inti, mereka juga menyimpan akumulasi poin prestasi seseorang. Yang paling penting, hanya orang yang memegang plat identitas yang mampu menggunakan alat poin prestasi ini. Seperti ini, itu akan mencegah orang lain mencuri plat identitas orang lain untuk poin prestasi mereka. Sebuah misi tingkat harimau dan 100 poin pencapaian, apakah itu layak memamerkan? Dihadapi dengan Yuan Qing memamerkan poin pencapaiannya, Bai Ruo Chen tertawa dingin. Dia kemudian berjalan lebih dalam ke aula istana dan menyerahkan piring misinya kepada tetua yang bertugas menerima misi yang telah selesai. Setelah menerima lempeng misi, tetua itu berkata dengan acuh-ta'acuh, mengumpulkan ramuan obat-obatan, satu poin pencapaian. Menghadapi situasi seperti ini, Yuan Qing dan yang lainnya tertawa mengejek. Kebanggaan dan penghinaan sama-sama hadir di wajah mereka. Lagi pula, alasan mengapa mereka memandang rendah misi tingkat serigala adalah karena satu-satunya titik pencapaian yang diberikan oleh penyelesaian misi tingkat serigala benar-benar terlalu kecil. Elder, bolehkah aku tahu berapa banyak ramuan obat cakrawala yang dibutuhkan dengan imbalan satu poin pencapaian? Tanya Bai Ruo Chen. Sepuluh obat herbal cakrawala dapat ditukar dengan titik pencapaian tunggal, jawab tetua. Kalau begitu, bagaimana dengan seribu dari mereka? Bai Ruo Chen mengeluarkan kosmos saknya. Setelah kosmos saknya bersinar dengan cahaya, total seribu obat herbal cakrawala muncul di depan sesepuh dalam tumpukan teratur. Surga, ini, pada saat ini, semua orang yang hadir, termasuk tetua yang bertugas menerima misi yang telah selesai, tertegun. Bab 1157 memecahkan rekor. Bagaimana mungkin ada banyak herbal obat cakrawala ini? Ini benar-benar tak terbayangkan. Itu benar. Setidaknya ada seribu dari mereka, kan? Dalam hal itu, bukankah mereka bisa ditukar dengan 100 poin prestasi? Kapan herbal obat cakrawala menjadi mudah dikumpulkan? Ketika mereka melihat obat herbal cakrawala yang tertib diletakkan di atas meja dan berkedip-kedip dengan cahaya. Banyak murid yang berjalan di istana misi ini tidak dapat menghentikan diri dari terengah-engah karena terkejut. Mereka tahu betul betapa sulitnya mengumpulkan herbal obat cakrawala. Meskipun mengumpulkan herbal obat firmamen adalah misi tingkat serigala tingkat rendah. Beberapa murid lebih suka pergi dan menyelesaikan misi tingkat leopat setelah budidaya mereka meningkat daripada mengumpulkan herbal obat firmamen. Adapun alasannya, itu sangat sederhana. Sementara misi kelas serigala memang sangat sederhana untuk dilakukan, mengumpulkan obat herbal firmamen jelas yang paling sulit di antara misi kelas serigala. Khususnya bagi mereka yang tidak memiliki energi roh, itu adalah mimpi buruk yang tidak dapat dipecahkan. Dengan demikian, ketika membandingkannya, banyak misi tingkat leopat jauh lebih mudah dilakukan daripada mengumpulkan herbinal medicinal herb. Namun, semuanya berubah sekarang. Pada saat ini, ada seseorang yang telah mengumpulkan seribu obat herbal cakrawala. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti ini? Berapa hari dia harus tinggal di taman obat firmamen? Seandainya mereka tidak tahu bahwa Bai Ruocen baru saja memasuki Gunung Cianwut beberapa hari yang lalu. Mereka semua akan curiga bahwa dia telah menghabiskan banyak hari untuk mengumpulkan ribuan ramuan obat-obatan dasar ini. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Bai Ruocen berhasil mengumpulkan seribu obat herbal cakrawala hanya dalam beberapa hari. Mereka tidak dapat membantu tetapi melihatnya dengan tingkat penghormatan yang sama sekali baru. Dengan sepenuh hati, mereka mulai merasa bahwa dia adalah karakter kelas iblis, seorang jenius yang luar biasa. Ada total 1128 obat herbal cakrawala, aku harus menghadiahimu 112 poin prestasi. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa pasti sulit bagimu untuk mengumpulkan semua ini, aku akan membuat pengecualian dan memberimu hadiah dengan 113 poin prestasi. Setelah terkejut, si tetua menjadi sangat bahagia. Segera, ia memasukkan 113 poin prestasi ke dalam pelat identitas Bai Ruocen. Surga, dia benar-benar bisa mendapatkan banyak poin pencapaian ini dengan melakukan misi kelas serigala yang paling sederhana. Jika dia melakukan misi kelas yang lebih tinggi, oh betapa mengerikannya itu? Ini benar-benar tak terbayangkan. 113 poin pencapaian, bukankah ini jumlah yang lebih besar daripada hadiah dari misi kelas harimau yang diselesaikan oleh Yuan Qing? Pada saat ini, kerumunan mulai membahas dengan bersemangat sekali lagi. Ketika mereka melihat angka-angka yang berkedip di pelat identitas Bai Ruocen, orang banyak merasa iri dan kagum. Namun, pada saat ini, ekspresi Yuan Qing menjadi tidak sedap dipandang. Sebelumnya, dia membandingkan kelebihan dan kekurangan dari misi tingkat serigala dengan misi tingkat harimau, menyatakan hadiah yang dia dapatkan dari menyelesaikan misi tingkat harimau. Dan secara tidak langsung mengejek misi kelas serigala Bai Ruocen. Namun, situasi macam apa ini? Misi kelas serigala Bai Ruocen sebenarnya menghargai jumlah poin prestasi yang bahkan lebih besar daripada misi tingkat harimau yang ia selesaikan. Apa-apaan ini? Apakah ini bahkan logika? Pada saat ini, dia merasa seolah-olah pipinya panas, seperti dia telah ditampar keras beberapa kali, itu adalah situasi yang sangat memalukan baginya. Tetua, aku juga ingin menyerahkan misi aku. Tepat pada saat ini, Chu Feng mengeluarkan pelat identitasnya, serta pelat misinya, dan menyerahkannya kepada tetua. Tetua dengan santai melirik Chu Feng dan bertanya dengan sikap yang sangat acuh-ta'acuh. Kamu sudah menyelesaikannya? Men, aku sudah menyelesaikannya. Chu Feng mengangguk. Baru saat itulah tetua itu menerima pelat identitas dan pelat misi Chu Feng. Dia langsung memasukkan satu titik pencapaian ke dalam pelat identitas Chu Feng sebelum mengembalikannya ke Chu Feng. Kamu bisa menyerahkan obat herbal cakrawala. Elder. Satu titik pencapaian mungkin tidak cukup. Chu Feng memandang seseorang di pelat identitasnya dan berkata dengan cara yang sedikit malu dan tersenyum. Tidak cukup, dalam hal itu, berapa banyak poin prestasi yang kamu butuhkan? Kamu harus tahu bahwa 10 obat herbal cakrawala hanya bisa ditukar dengan satu poin pencapaian, bukan? Apakah kamu belum membaca penjelasan untuk misi dengan cukup hati-hati? Anehnya, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tetua itu menjadi marah, dan benar-benar menegur Chu Feng sebelum semua orang hadir. Hahaha, benar-benar orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan dari murid Sauteren Cianwood Forest, benar-benar bodoh tak tertolong. Betul. Untuk bahkan tidak tahu aturan misi, itu sia-sia bagi orang seperti itu untuk hidup. Itu salah. Aku tidak berpikir begitu. Aku pikir dia mencoba menggunakan trik kecil, dia harus menjadi iri setelah melihat saudari junior Ruo Chen memperoleh banyak poin prestasi. Dan ingin mencoba untuk mendapatkan beberapa keuntungan kecil dari tetua, melihat bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Namun, sayangnya baginya, tetua selalu menjadi orang yang adil dan tidak memihak. Bagaimana mungkin dia bisa memberinya keuntungan tanpa alasan? Jadi bagaimana jika dia mungkin berasal dari organisasi kekuatan cabang yang sama dengan saudari junior Ruo Chen dan kepala organisasi tersebut? Hahaha, orang-orang selalu suka menonton hal-hal yang menarik dan lucu. Karena Chu Feng tidak datang dari lokasi yang kuat, juga tidak memiliki kultivasi yang tinggi, ia menjadi fokus ejekan semua orang. Dan secara alami diejek dan ditertawakan bahkan lebih setelah ditegur oleh tetua itu. Berdengung. Namun, tepat ketika semua orang mengejek Chu Feng, Chu Feng dengan santai mengeluarkan kosmos saknya. Setelah cahaya yang menyilaukan menembus kosmos saknya, sejumlah besar ramuan obat pekat muncul di depan tetua. Jumlah herbal obat cakrawala sangat banyak sehingga mereka sangat melebihi jumlah yang Bai Ruo Chen bawa sebelumnya. Dari pandangan sekilas, tampaknya setidaknya ada tiga kali lebih banyak. Elder, apakah kamu yakin bahwa kamu hanya akan memberi aku satu poin pencapaian? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Ini, pada saat ini, belum lagi kerumunan biasa, bahkan tetua itu terpana oleh tindakan Chu Feng. Itu karena selama seseorang tidak bodoh, orang bisa mengatakan bahwa jumlah ramuan obat herbal yang dipanen Chu Feng lebih besar dari Bai Ruo Chen. Namun, Bai Ruo Chen jenius. Bahkan jika dia mengumpulkan bahwa banyak herbal obat cakrawala mungkin tak terbayangkan, itu masih sesuatu yang bisa mereka terima. Namun, Chu Feng benar-benar berbeda. Dia adalah murid dari hutan Cianwood Selatan. Bagaimana mungkin seorang murid dari hutan Cianwood Selatan bisa menjadi luar biasa dan tidak alami? Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin mereka luar biasa pada tingkat seperti itu? Bagaimana mungkin, orang ini, dia sebenarnya? Dibandingkan dengan yang lain, orang yang paling terkejut saat ini adalah Yuan Qing. Sejak pertama kali dia bertemu Chu Feng, dia mempermalukannya, karena status dan kultifasi Chu Feng lebih rendah dari miliknya. Jadi, itu wajar baginya untuk mempermalukan Chu Feng dan tidak ada yang merasa itu salah. Namun, situasi seperti apa ini? Chu Feng benar-benar mengumpulkan banyak herbal obat cakrawala ini. Dengan kata lain, bukankah jumlah poin prestasi yang diperoleh Chu Feng lebih besar dari miliknya? Jika sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa Bai Ruo Chen memperoleh poin prestasi lebih banyak daripada dia, maka Chu Feng mendapatkan poin prestasi lebih banyak daripada dia akan benar-benar sulit baginya untuk menerimanya. 3.497 Ramuan Obat Cakrawala Tentu, kamu harus diberi penghargaan 349 poin prestasi. Namun, jumlah yang telah kamu kumpulkan telah melampaui catatan sebelumnya dari obat herbal obat-obatan yang pernah dikumpulkan untuk misi ini. Dengan demikian, kamu akan mendapatkan hadiah tambahan. Hadiah tambahan adalah 100 poin prestasi. Aku akan menambahkan jumlah total ke plat identitas kamu. Setelah terkejut sesaat, sesepuh itu akhirnya berhasil bereaksi. Pada saat ini, tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi penghinaan dari sebelumnya. Sebaliknya, dia sekarang menatap Chu Feng dengan tatapan yang mengandung rasa hormat yang jauh lebih besar daripada yang dia gunakan untuk melihat Bai Ruo Chen. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia telah mengambil kembali plat identitas Chu Feng dan memasukkan sejumlah poin pencapaian. Pada saat ini, tidak ada lagi kata satu di plat identitas Chu Feng. Sebaliknya, ada 450. Meskipun misi kelas serigala memang misi tingkat rendah, Chu Feng bisa mendapatkan 450 poin prestasi dari itu. Ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bab 1158 Tetua Manajemen Pada saat ini, keheningan memenuhi bagian dalam dan luar aula istana. Mereka yang telah mengejek dan menghina Chu Feng sebelumnya semua menutup mulut mereka. Bukan karena mereka bersedia untuk menutup mulut mereka, melainkan bahwa Chu Feng telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat mereka tutup mulut. Chu Feng yang mereka pandang rendah telah mencapai prestasi yang mengejutkan dunia. Bagaimana mungkin mereka punya keberanian untuk terus menghinanya? Bagaimana mungkin mereka berani menghinanya? Jika mereka terus menghinanya, bukankah ini sama dengan menamparkan wajah mereka sendiri? Chu Feng mampu mendapatkan banyak poin prestasi ini melakukan misi kelas serigala. Selanjutnya, ia bahkan melampaui rekor sebelumnya. Ini benar-benar membuat mereka merasa malu. Tanpa menyebutkan hal-hal lain, fakta bahwa Chu Feng mampu mengumpulkan beberapa ribu obat herbal cakrawala hanya dalam beberapa hari adalah sesuatu yang mereka tidak pernah bisa capai. Dari hanya itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Chu Feng. Lebih jauh lagi, jarak di antara mereka sama besarnya dengan surga dari bumi. Namun, meskipun mereka tertegun oleh Chu Feng, mereka juga tidak memuji dia. Lagipula, mereka telah mengejek dan mengejeknya sejak lama, kebencian dan keinginan untuk membalas dendam telah ditanamkan. Jika mereka memuji Chu Feng sekarang, mereka akan tampak sangat oportunistik. Terutama sebelum seorang tetua, mereka pasti tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena mereka takut dipandang rendah oleh tetua itu. Jadi, satu-satunya reaksi yang bisa mereka berikan adalah diam. Dengan demikian, seluruh istana menjadi sunyi. Ayoh, aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa kamu tidak sampah seperti yang aku bayangkan. Paling tidak, tampaknya kamu memiliki beberapa keterampilan dalam mengumpulkan ramuan obat. Agar kamu tidak berani melakukan misi tingkat harimau, jadi itu sebenarnya karena misi tingkat serigala lebih cocok untukmu. Dari cara aku melihatnya, kamu tidak perlu repot melakukan misi lain. Pergi saja ke firmamen Medicine Garden dan kumpulkan ramuan obat selama sisa hidupmu di sana. Kalau tidak, kamu bisa pergi dan berbicara dengan seorang tetua, sehingga kamu bisa berhenti menjadi murid dan mulai menjadi pengamat kebun. Dengan kejeniusan kamu dalam mengumpulkan ramuan obat, yang terbaik bagi kamu untuk tidak menyianyai akannya. Bukankah itu benar? Tepat pada saat ini, Yuan Qing berbicara dengan aneh lagi. Dia tidak direkonsiliasi untuk dikalahkan oleh Chu Feng. Dengan demikian, ia mencoba membalikkan yang benar dan yang salah, dan mengubah titik kuat Chu Feng menjadi kekurangannya, dan mendesak orang banyak untuk sekali lagi mengejek Chu Feng. Meskipun benar bahwa mengumpulkan ramuan obat adalah keterampilan yang bisa membuat iri dan dikagumi. Apakah perlu bagi kamu untuk menyerangnya? Tepat setelah Yuan Qing selesai mengucapkan kata-kata itu, suara tua terdengar dari dalam aula istana. Pada saat yang sama, gerbang yang tertutup rapat di wilayah terdalam aula istana perlahan dibuka. Setelah gerbang itu terbuka, beberapa sosok keluar. Semua orang ini mengenakan gaun emas. Usia mereka semua sudah relatif tua, mereka jelas semua tetua dari wilayah inti Gunung Cianwut. Namun, pemimpin kelompok itu agak luar biasa. Pertama, gaun yang dia kenakan sedikit berbeda. Meskipun dia juga mengenakan gaun emas, ada sebuah kata, obat tertulis di wilayah dadanya. Adapun penampilannya, tetua ini tidak terlalu tinggi dan sedikit gemuk. Meskipun dia tampak sangat biasa, dia mengeluarkan udara yang luar biasa. Lebih jauh, sensasi yang diberikan tetua ini benar-benar berbeda. Adapun budidaya, itu sedalam samudera, setebal bumi dan tidak mungkin untuk dinilai. Kami memberi hormat kepada tetua Wei. Setelah melihat tetua ini, banyak murid segera menunjukkan penghormatan yang sangat sopan. Bahkan tetua yang bertugas menerima misi yang telah selesai bergegas untuk memberi hormat dengan sopan. Secara alami, adegan tiba-tiba ini menyebabkan Chu Feng dan para murid yang baru tiba lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Meskipun Gunung Cianwut menempatkan pentingnya etiket, itu tidak sampai tingkat di mana seseorang diminta untuk memberi hormat dengan sopan ketika melihat seorang tetua. Hanya ketika seseorang bertemu dengan seorang tetua manajemen yang akan diminta untuk memberi hormat. Namun, untuk murid yang baru tiba seperti Chu Feng, mereka tidak tahu siapa yang lebih tua manajemen dan siapa yang tidak. Namun, sekarang terbukti bahwa pria tua berjanggut putih pendek dan gemuk harus menjadi tetua manajemen. Kalau tidak, kerumunan tidak akan setegang ini pada saat kedatangannya. Kalian semua bisa bangkit, tidak perlu terlalu sopan. Ingat ini dengan baik, sementara aku tidak peduli tentang apa yang kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan tetua lain, ketika kamu melihat aku, tidak perlu memberi hormat. Sebelum Chu Feng dan yang lainnya bisa memberi hormat, bahwa tetua Wei melambaikan tangannya dan ditunjukkan untuk semua orang naik. Melihat ini, orang banyak buru-buru berdiri kembali. Adapun tetua yang bertanggung jawab menerima misi lengkap, dia buru-buru menyerahkan kosmosak yang berisi hampir 5.000 ramuan obat pabean kepada tetua Wei. Tetua Wei, ini adalah obat herbal cakram yang baru saja diterima. Men, aku melihat apa yang terjadi sebelumnya. Tetua Wei menerima kosmosak dan meletakkannya di dadanya. Kemudian, dia berjalan ke Chu Feng dan Bai Ruo Chen. Anak-anak, bakatmu cukup bagus. Jika kamu punya waktu, datang dan kunjungi Departemen Pembuatan Obat Aku. Terima kasih, Tetua. Melihat ini, Chu Feng dan Bai Ruo Chen memberi hormat untuk mengucapkan terima kasih. Organisasi kekuasaan cabang tidak terbatas hanya pada murid. Gunung Cianwut sendiri juga memiliki banyak organisasi kekuatan cabang. Misalnya, Departemen Hukuman, Departemen Meramu Obat, Departemen Perbaikan Senjata, Departemen Keterampilan Beladiri, Departemen Teknik Misterius. Dan sebagainya, mereka semua adalah organisasi kekuatan cabang dari Gunung Cianwut. Selain itu, ada kepala untuk setiap Departemen. Hanya saja, Kepala Departemen ini bukan tetua biasa. Sebaliknya, mereka semua adalah tetua manajemen. Sementara para murid dapat bergabung dengan organisasi kuasa cabang yang didirikan oleh para murid lainnya. Mereka juga diizinkan untuk bergabung dengan organisasi kekuasaan cabang yang dipimpin oleh para tetua manajemen. Tentu saja, sangat sulit bagi para murid untuk bergabung dengan organisasi kuasa cabang yang dipimpin oleh tetua manajemen. Karena mereka perlu mendapatkan rahmat yang baik dan izin dari tetua manajemen yang bertanggung jawab. Hingga tanggal ini, para murid yang mampu bergabung dengan organisasi-organisasi kekuatan cabang itu dapat dihitung dengan satu jari. Namun, tidak diragukan lagi, semua murid yang mampu memasuki organisasi-organisasi kekuasaan cabang yang dipimpin oleh tetua manajemen akan memperoleh identitas dan status yang sama sekali berbeda. Itu karena, dengan dukungan seorang tetua manajemen, praktis tidak ada yang berani memancing murid-murid itu. Bahkan para tetua sendiri akan mundur ketika bertemu dengan para murid itu. Ketika tetua Wei ini menyebutkan Departemen Pembuatan Obat dan mengenakan gaun dengan tanda khusus. Jelas bahwa dia jelas salah satu tetua manajemen yang bertanggung jawab atas Departemen Pembuatan Obat. Meskipun dia hanya mengatakan kepada Chu Feng dan Bai Ruocen untuk mengunjungi Departemen Pembuatan Obat dan tidak secara langsung mengundang mereka untuk menjadi anggota, itu masih, setidaknya, menggambarkan bahwa dia sangat memikirkan Chu Feng dan Bai Ruocen. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata itu kepada mereka. Jadi, pada saat ini, Chu Feng dan Bai Ruocen sangat gembira. Adapun para murid di kerumunan, mereka terus-menerus iri. Bagi mereka berdua untuk mendapatkan rahmat baik dari seorang tetua manajemen tepat setelah memasuki Gunung Cianwut, bagi para murid lainnya, itu pastilah sebuah kekayaan yang sangat besar. Bukankah aku mengatakan bahwa tidak perlu memberi hormat? Mengapa kalian berdua masih tidak patuh? Ingat, jangan salut lain kali. Tetua Wei tersenyum ramah pada Chu Feng dan Bai Ruocen. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan berjalan menuju pintu keluar aula istana. Tepat ketika tetua Wei berjalan melewati Yuan Qing, Yuan Qing tiba-tiba berbicara, tetua Wei, hal-hal yang dikatakan murid ini sebelumnya hanyalah bercanda dengan saudara junior Chu Feng. Ini jelas bukan serangan terhadap saudara junior Chu Feng, juga tidak dimaksudkan untuk meremehkan mereka yang memanen obat-obatan. Orang macam apa itu Yuan Qing? Dia adalah orang yang akan menjual jiwanya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dia juga orang yang suka pamer. Sebelumnya, dia telah menerima teguran tetua Wei ketika dia mengejek Chu Feng. Khawatir bahwa dia akan meninggalkan kesan buruk pada tetua Wei, Yuan Qing buru-buru mencoba menawarkan penjelasan atas tindakannya. Lagipula, terlepas dari betapa luar biasanya reputasi yang dimilikinya, ia masih seorang murid. Jika dia benar-benar menyinggung sesepuh manajemen, maka hari-harinya di masa depan di Chianwood Mountain mungkin tidak baik. Yuan Qing, yang masih memikirkan prospek masa depannya yang besar, tidak ingin membuat kesalahan seperti itu. Karena itu, dia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya dan mencoba untuk membenarkan tindakannya di depan umum. Apakah kamu itu Yuan Qing dari Biara Orion? Tetua Wei menghentikan langkahnya dan memandang ke arah Yuan Qing. Bab 1159 tertantang. Tetua Wei, murid ini memang Yuan Qing dari Biara Orion, jawab Yuan Qing dengan hormat. Biara Orion telah memperlakukan kamu dengan sangat baik, namun kamu bergabung dengan divisi penyelidikan surga. Anak muda, seseorang tidak boleh melupakan asal-usulnya, jawab Tetua Wei. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Yuan Qing segera mengambil perubahan besar. Dengan tergesa-gesa, dia mencoba menjelaskan. Tetua Wei, Yuan Qing tidak akan berani melupakan akarnya. Rahmat pendidikan yang telah diberikan oleh Biara Orion pada Yuan Qing ini adalah sesuatu yang akan diukir oleh Yuan Qing dalam ingatannya. Hanya, tidak perlu dijelaskan. Ingatlah bahwa lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Meskipun tidak masalah bagi seseorang untuk memamerkan kemampuan seseorang, seseorang tidak boleh menggunakan kekuatan untuk menggertak yang lain. Jika tidak, cepat atau lambat, kamu akan membayar dengan pahit untuk itu, Tetua Wei berbicara dengan ekspresi serius. Tetua Wei, aku, pada saat ini, Yuan Qing masih ingin menjelaskan dirinya sendiri. Namun, Tetua Wei tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya, karena dia telah menghilang dari aula istana dalam sekejap mata, dia sudah pergi. Setelah Tetua Wei pergi, seluruh aula istana menjadi sunyi. Selain Chu Feng dan Bai Ruo Chen, kerumunan merasa sangat rumit. Terutama begitu juga di antara mereka yang telah mengucapkan kata-kata ejekan terhadap Chu Feng sebelumnya. Pada saat ini, mereka merasa menyesal karena apa yang mereka katakan sebelumnya. Jelaslah, Tetua Wei sangat menghargai Chu Feng dan Bai Ruo Chen. Dia bahkan mengundang mereka untuk mengunjungi Departemen Meramu Obat. Namun, Yuan Qing, jenius ini yang mereka coba hisap, telah meninggalkan kesan buruk pada Tetua Wei. Dengan demikian, ketika bakat seseorang untuk berkultivasi diabaikan, dengan hanya koneksi mereka saat ini yang diperhitungkan, akan terlihat bahwa murid hutan Cianwood Selatan, Chu Feng, telah mendapatkan keunggulan. Lagi pula, jika Chu Feng bisa mendapatkan perlindungan Tetua Wei di masa depan, maka akankah ada orang di Gunung Cianwood yang berani menyentuh Chu Feng? Bahkan jika ada orang yang mampu melakukan apapun untuk Chu Feng, jumlah mereka akan sangat sedikit. Begitu mereka memikirkan kemungkinan Chu Feng menjadi sangat kuat di masa depan, mereka yang telah mempermalukan Chu Feng hari ini secara alami merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dan mulai khawatir bahwa Chu Feng akan membalas terhadap mereka. Lil Sis Ruocen, ayo pergi. Chu Feng bukan orang yang peduli tentang apa yang dipikirkan orang banyak saat ini. Setelah Tetua Wei pergi, Chu Feng berjalan keluar dari istana misi kelas serigala dengan Bai Ruocen. Adapun Yuan Qing, saat dia ditegur secara terbuka oleh Tetua Wei, dia secara alami merasa seolah-olah dia telah kehilangan semua wajah. Karena itu, dia juga dengan cepat meninggalkan tempat ini. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa hari ini seorang murid dari hutan Cianwood Selatan dengan nama Chu Feng memperoleh 450 poin prestasi dengan menyelesaikan misi tingkat serigala. Ditakdirkan untuk menyebar. Bagaimanapun, itu bukan masalah kecil, itu bukan peristiwa besar yang menggemparkan dunia, sebuah peristiwa yang cukup besar untuk membuat orang terkagum-kagum. Meskipun misi kelas serigala memang misi tingkat terendah. Untuk dapat memecahkan rekor sebelumnya untuk misi dan mendapatkan hadiah beberapa kali lipat dari misi kelas harimau jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan para jenius tingkat iblis itu mungkin belum tentu mampu mencapai prestasi seperti itu. Dengan demikian, nama Chu Feng ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh wilayah inti. Chu Feng terbang menuju wilayahnya sendiri. Rangka berpikirnya saat ini sangat bagus. Di wajahnya ada sedikit senyum. Meskipun perjalanannya ini telah menghabiskan waktu beberapa hari, harus dikatakan bahwa itu juga memberinya panen yang cukup mewah. Apa yang terjadi di sini? Namun, tatapan Chu Feng bersinar tepat setelah Chu Feng kembali ke wilayahnya. Segera setelah itu, dia bergegas turun. Gerbang masuk ke wilayahnya sebenarnya telah hancur terbuka. Bahkan tanda Asura Division yang awalnya diletakkan di atas pintu masuk telah hancur berkeping-keping. Yang paling penting, terlepas dari apakah itu pintu masuk yang rusak atau tanda yang hancur, mereka berdua tetap di tempat tanpa dibersihkan. Ini pasti semacam penghinaan. Bukan hanya penghinaan bagi Chu Feng, itu penghinaan bagi seluruh divisi Asura. Kami telah ditantang. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas dalam pikiran Chu Feng. Ada banyak organisasi kekuatan cabang di Gunung Cianwut. Metode terbaik untuk organisasi kekuatan cabang untuk meningkatkan ketenaran mereka adalah mengalahkan organisasi kekuatan cabang lainnya dan meningkatkan posisi mereka dengan melakukannya. Ada pun perilaku semacam ini, itu disebut tantangan. Awalnya, Gunung Cianwut tidak memungkinkan organisasi kekuatan cabang untuk menantang yang lain. Namun, mereka kemudian menemukan bahwa jika mereka ingin mengatur perilaku tantangan, maka mereka benar-benar akan mampu menguatkan hati murid-murid mereka untuk berperang. Jadi, pada akhirnya, mereka diam-diam menyetujui perilaku ini. Selama tidak ada yang meninggal dan masalahnya tidak berlebihan. Maka bahkan jika seseorang memukuli orang lain dengan sangat buruk sehingga mereka harus berbaring di tempat tidur mereka tidak dapat bergerak. Bahkan jika seseorang menghancurkan gerbang pintu masuk dan tanda organisasi kekuatan cabang lainnya, Gunung Cianwut tidak akan melihatnya. Rumor mengatakan bahwa ada dua organisasi kekuasaan cabang yang saling bertarung untuk waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, salah satu kepala organisasi kekuatan cabang berhasil mencapai terobosan. Setelah itu, ia menyerbu organisasi kekuatan cabang yang lain, memukuli semua eselon yang lebih tinggi dari organisasi kekuatan cabang lainnya, dan menghancurkan semua bangunan mereka. Meskipun kepala itu dipanggil oleh Departemen Hukuman sesudahnya, dia dibebaskan pada hari yang sama. Adapun mengapa dia dibebaskan, sebenarnya sangat sederhana. Itu karena dia jenius. Jika seorang jenius melanggar aturan, Gunung Cianwut mungkin dengan ringan mendisiplinkannya. Namun, mereka pasti tidak akan mencekik jenius. Lagipula, apa yang dibutuhkan Gunung Cianwut adalah para jenius dan bukan sampah. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, tantangan antara organisasi kekuasaan cabang menjadi metode terbaik bagi mereka untuk menyelesaikan dendam. Itu juga alasan mengapa para murid hutan Cianwut Selatan yang telah disingkirkan lebih suka menyendiri daripada bergabung dengan divisi Steady Smooth. Itu karena mereka tahu divisi Smooth Steady terlalu lemah. Jika mereka bergabung dengan divisi Steady Smooth, mereka bisa menghadapi nasib ditantang setiap saat di mana jika mereka dipukuli, itu masih dianggap masuk akal dan adil. Namun, jika mereka tidak bergabung dengan Smooth Steady Division, mereka malah akan sedikit lebih aman. Setelah menemukan itu, selain gerbang masuk dan tanda dihancurkan, semuanya tetap tidak rusak, Chu Feng mulai tenang. Tanpa repot-repot dengan tatapan orang-orang di sekitarnya, Chu Feng langsung berjalan ke wilayahnya. Tuan Chu Feng, akhirnya kamu kembali. Mayor, hal besar telah terjadi. Benar saja, ketika para pelayan melihat Chu Feng, mereka bergegas mendatanginya. Di wajah mereka ada rasa takut. Namun, lebih dari rasa takut adalah menyalahkan diri sendiri. Jelas, mereka menyalahkan diri mereka sendiri, dan merasa sangat menyesal karena tidak dapat melindungi wilayah mereka. Apakah aku ditantang? Tanya Chu Feng. Ya ya, seorang pelayan menjawab. Siapa yang melakukannya? Tanya Chu Feng. Itu divisi Naga Harimau. Jawab seorang pelayan. Divisi Naga Tiger. Ketika dia mendengar nama itu, Chu Feng berpikir keras. Dia ingat organisasi kekuatan cabang ini. Ketika dia pergi ke Divisi Steady Smooth untuk memberi pelajaran kepada kakak-kakak senior Divisi Steady Smooth. Dia secara mengejutkan menemukan beberapa pria bodoh yang mulai mempermalukan hutan Cianwood Selatan. Orang-orang itu akhirnya dipukuli oleh Chu Feng di depan umum dan melarikan diri setelahnya. Chu Feng ingat bahwa beberapa orang itu adalah anggota Divisi Tiger Dragon. Logikanya, karena anggota Divisi Tiger Dragon mereka telah dikalahkan oleh Chu Feng, masuk akal bagi mereka untuk datang untuk membalas dendam. Adapun tantangan dan kehancuran mereka dari Divisi Asura, itu juga sangat tepat. Namun, Chu Feng terus merasa bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi, dia bertanya. Kapan ini terjadi? Mereka datang tepat setelah kamu pergi? Jawab seorang pelayan. Mereka datang tepat setelah aku pergi? Itu berarti hal itu terjadi pada pagi hari itu ketika aku pergi? Tanya Chu Feng. Ya, jawab para pelayan. Seperti yang kuharapkan. Mereka seharusnya sudah memusatkan perhatian pada aku. Chu Feng mulai mengerutkan kening. Kilatan kedinginan bersinar melalui matanya. Dia sudah memastikan satu hal di hatinya. Divisi Harimau Naga seharusnya sudah siap. Kalau tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk bertindak begitu cepat. Jelas, mereka sudah tahu tentang situasi Chu Feng, dan sudah menyiapkan metode untuk menghadapi Chu Feng. Bahkan jika Chu Feng tidak memberi pelajaran pada orang-orang dari Divisi Harimau Naga itu, ia kemungkinan masih belum dapat melarikan diri dari musibah ini. Tuan Chu Feng, kami benar-benar minta maaf. Mereka mengancam kami, mengatakan bahwa kami tidak dapat mengubah pintu masuk dan tanda yang telah hancur. Jadi, kita, para pelayan mulai menyalahkan diri mereka sendiri sekali lagi. Ini bukan salahmu, Chu Feng menghibur mereka. Anggota Divisi Harimau Naga semuanya adalah murid inti. Pembantunya tentu saja tidak akan mampu dan tidak akan berani melakukan apapun kepada anggota Divisi Harimau Naga itu. Bagaimanapun, ini adalah masalah di antara para murid. Bab 1160 pengikut. Itu benar, Tuan Chu Feng. Nyonya Wang Wei, Tuan Fang Tuohai dan yang lainnya telah memberitahu kami untuk menghubungi mereka jika kamu kembali. Tuan Ku, apakah kamu ingin kami memberitahu mereka sekarang? Seorang pelayan tiba-tiba bertanya. Kakak senior Wang Wei, kakak laki-laki Fang dan yang lainnya juga tahu tentang masalah ini? Tanya Chu Feng, Men, semua anggota Divisi Asura tahu tentang itu. Tidak ada dari mereka yang pergi untuk melakukan misi. Mereka semua telah menunggu kamu kembali. Sehingga kamu dapat membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Jawab pelayan itu. Baiklah, pergi dan panggil mereka semua. Chu Feng mengangguk. Ketika dia berbicara, dia diam-diam mengeluarkan jimat komunikasi. Itu adalah jimat komunikasi untuk Bai Ruocen. Gerakan jimat komunikasi dapat diterima dalam rentang tertentu. Meskipun wilayah gunung Chianwut sangat besar, itu masih dalam jangkauan jimat komunikasi. Dengan demikian, dalam waktu yang sangat singkat, Wang Wei, Fang Tuohai, Bai Ruocen dan yang lainnya semuanya tiba di wilayah Chu Feng. Wang Wei, Fang Tuohai dan murid-murid lain dari hutan Chianwut Selatan sudah tahu apa yang terjadi di sini. Dengan demikian, mereka segera bergegas setelah menerima pemberitahuan dari Chu Feng. Adapun Bai Ruocen, dia awalnya tidak tahu apa-apa tentang itu, dan bahkan merasa sedikit kesal karena dipanggil sebelum dia bahkan bisa beristirahat setelah baru saja kembali ke wilayahnya. Setelah memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Chu Feng sebelumnya, Bai Ruocen merasa bahwa Chu Feng sengaja bermain dengannya dan menjadi marah. Namun, ketika dia berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa Chu Feng memiliki masalah besar yang membutuhkannya, dia memutuskan untuk menahan amarahnya dan melanjutkan ke wilayah Chu Feng. Ketika dia tiba di wilayah Chu Feng dan melihat gerbang dan tanda masuk yang hancur, dia mengerti segalanya. Kemarahan dalam hatinya malah meningkat. Itu sangat banyak sehingga jejak niat membunuh muncul di matanya yang indah. Hanya, niat membunuhnya tidak dimaksudkan untuk Chu Feng. Sebaliknya, itu ke arah orang-orang yang telah menghancurkan gerbang masuk dan tanda dari divisi Asura. Sementara Bai Ruocen mungkin sangat dingin, jauh, tampaknya kurang emosi, dan bergabung dengan divisi Asura setelah sangat sulit. Dia sebenarnya adalah orang yang memiliki eksterior dingin dan interior panas. Satu pada saat-saat normal, ia akan mengabaikan hal-hal dunia dan tidak peduli dengan apapun. Namun, ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak menghormati martabat divisi Asura, dia akan lebih marah daripada orang lain dan pasti tidak akan membiarkan masalah itu bertahan. Pada saat ini, semua orang dari divisi Asura tiba di wilayah Chu Feng. Namun, ada empat orang tambahan di aula istana. Saat dia melihat empat wajah asing, tiga pria dan seorang wanita, yang mengenakan ban lengan dari divisi Asura, Chu Feng bertanya pada Fang Tuohai. Senior Fang, keempat orang ini, saudara junior Chu Feng, mereka semua adalah murid dari hutan Cianwood Selatan kita. Dalam beberapa hari kamu pergi, Aku memberi tahu semua murid hutan Cianwood Selatan yang aku tahu. Namun, pada akhirnya, hanya mereka berempat yang mau bergabung dengan divisi Asura kami, Fang Tuohai menjawab dengan jujur. Orang-orang itu benar-benar tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Mereka telah menerima segala macam penghinaan di Gunung Cianwood, dan tidak ada organisasi kekuasaan cabang yang mau menerima mereka. Divisi Asura kami sebenarnya bersedia menerima mereka, namun mereka sebenarnya menolak untuk bergabung. Benar-benar menyebalkan. Ketika murid-murid hutan Cianwood Selatan yang menolak bergabung dengan divisi Asura disebutkan, semua murid hutan Cianwood Selatan yang hadir mulai mengeluh. Justru karena mereka telah menerima segala macam penghinaan sehingga mereka menjadi pemalu dan berhati-hati. Tidak penting, seperti yang aku katakan sebelumnya, selama mereka murid hutan Cianwood Selatan kita, gerbang divisi Asura kita akan selalu terbuka untuk mereka. Selama mereka mau, mereka dapat bergabung dengan divisi Asura kami kapan saja. Dibandingkan dengan reaksi marah dari yang lain, Chu Feng sangat tenang. Tiba-tiba, kata Wang Wei. Oh benar, saudara junior Chu Feng, saudara perempuan junior Ruo Chen, ada masalah yang harus aku ceritakan kepada kalian berdua. Setelah kalian berdua pergi, sesuatu yang aneh terjadi. Meskipun mayoritas murid Sauteren Cianwood Forest telah menolak undangan kami, beberapa murid Aschen Shenshek sebaliknya datang atas kemauan mereka sendiri. Mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan divisi Asura kami untuk mengikuti saudara junior Chu Feng dan adik perempuan junior Ruo Chen. Para murid sekte kenaikan, baik Chu Feng dan Bai Ruo Chen terkejut. Men, mereka adalah murid-murid Aschen Shenshek yang telah bergabung dengan gunung Cianwood bersama kami, semua orang yang kami temui di jalan menuju gunung Cianwood. Mereka semua sangat kuat, budidaya mereka semua di tingkat Raja Beladiri. Adapun mereka yang ingin bergabung dengan divisi Asura kami, mereka berjumlah total 25 orang, jawab Wang Wei. Jadi itu mereka, ketika dia mendengar kultifasi mereka dari Wang Wei. Chu Feng segera tahu bahwa 25 orang ini kemungkinan besar adalah murid jenius dari divisi Aschen Shenshen yang telah diberi pelajaran olehnya pada hari itu. Hari itu, Chu Feng telah mengajar 99 murid jenius dari divisi Aschen Shenshen. Meskipun mereka bukan tandingan Chu Feng, mereka pastilah murid terbaik setelah Bai Ruo Chen. Hanya, Chu Feng tidak bisa mengerti. Dengan betapa sombong dan sombongnya mereka, mengapa mereka tidak bergabung dengan divisi kenaikan atau organisasi kekuatan cabang lainnya yang lebih baik. Dan sebaliknya ingin bergabung dengan divisi Asura mereka? Karena fakta bahwa kita tidak mengenal mereka dengan baik, kita tidak membuat keputusan tanpa izinmu, dan tidak mengizinkan mereka untuk bergabung dengan divisi Asura kita. Namun, mereka sangat berdedikasi. Mereka memberi tahu kami bahwa setelah mereka mendengar bahwa itu adalah saudara junior Chu Feng dan saudara perempuan junior Ruo Chen yang mendirikan divisi Asura. Mereka memutuskan bahwa mereka pasti akan menjadi anggota divisi Asura. Dengan demikian, mereka semua masih tetap berada di Gunung Chianwut sekarang. Selain itu, mereka telah meninggalkan jimat komunikasi untuk menjangkau mereka. Mereka mengatakan pada kami untuk menghubungi mereka ketika kalian berdua kembali. Jika kalian berdua menolak mereka, mereka mengatakan mereka hanya akan menerima penolakan jika itu dilakukan di hadapan kamu, lanjut Wang Wei. Saudara junior Chu Feng, aku pikir mereka cukup kuat. Selain itu, mereka semua adalah individu yang sangat berbakat. Belum lagi kami, banyak organisasi kekuatan cabang lainnya akan sangat bersedia menerima mereka. Bahkan 10 organisasi kekuatan cabang teratas pasti akan mau menerima mereka sebagai anggota. Jadi, daripada meminta mereka bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lain, bukankah lebih baik bagi kita untuk menerimanya? Tepat pada saat ini, Fang Tuohai dan yang lainnya mendesak. Dapat dilihat bahwa mereka semua sangat menghargai murid-murid Aschen Shenshek, dan sangat ingin mereka bergabung dengan divisi Asura. Bagaimanapun, itu akan mampu memperkuat divisi Asura. Lil Sis Ruocen, apa pendapatmu tentang masalah ini? Chu Feng tidak mendesak untuk memberikan jawaban dan malah melihat ke arah Bai Ruocen. Setelah semua, para murid dari sekte kenaikan itu lebih dekat dengannya. Terima saja, meskipun aku tidak terlalu mengenal mereka, aku masih tahu karakter mereka. Mereka bukan orang jahat. Karena mereka berbicara seperti itu, itu berarti mereka benar-benar ingin bergabung dengan kami, kata Bai Ruocen. Men, itu yang aku pikirkan juga. Karena itu masalahnya, saudari senior Wang Wei, tolong hubungi mereka. Ini adalah waktu yang tepat, karena masalah berikut ini adalah sesuatu yang ingin aku bicarakan setelah semua anggota divisi Asura berkumpul di sini. Kata Chu Feng. Men, Wang Wei segera menghubungi 25 murid Aschen Shenshek dengan jimat komunikasi. Para murid itu tampaknya telah menunggu kontak sepanjang waktu. Tepat setelah mereka menerima pemanggilan, mereka dengan cepat tiba di wilayah Chu Feng. Setelah melihat mereka, Chu Feng menemukan bahwa mereka benar-benar wajah yang akrab. Mereka berdua adalah orang-orang yang dia ajarkan pelajaran hari itu. Selanjutnya, pada saat ini, Chu Feng tampaknya telah menyadari mengapa mereka ingin bergabung dengan divisi Asura-nya. Itu karena Chu Feng bisa melihat semacam tatapan dari mata mereka. Itu adalah tatapan hormat, mereka menghormati Chu Feng dari lubuk hati mereka. Kemungkinan, rasa hormat muncul dalam hati mereka setelah mereka diajari pelajaran oleh Chu Feng dan kemudian melihat Bai Ruochen dikalahkan oleh Chu Feng dengan mata mereka sendiri. Kemungkinan besar, pada saat itu juga mereka merasa bahwa masa depan Chu Feng akan sangat hebat dan dengan demikian memutuskan untuk bergabung dengan organisasi kekuatan cabang yang dibuat Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa orang-orang ini sangat cerdas. Paling tidak, keputusan mereka sangat benar. Jumlah orang yang telah diajarkan pelajaran Feng Chu untuk hari itu berjumlah lebih dari hanya 25 dari mereka. Namun, hanya 25 ini memutuskan untuk mengikuti Chu Feng. Chu Feng membuat keputusan bahwa begitu dia berhasil menjadi kuat di masa depan, dia pasti akan membawa manfaat bagi mereka. Paling tidak, semua orang yang hadir di aula istana saat ini harus diberi penghargaan. Lagipula, Divisi Asura saat ini masih merupakan organisasi kekuasaan cabang yang tidak disukai semua orang. Orang-orang yang mau mengikutinya pada saat seperti itu adalah mereka yang benar-benar ingin mengikutinya. Terima kasih telah menonton!